Maka kita buat khusus namanya Hoax Buster, ya kalau ini enterprise muda pasti udah pernah nonton Ghost Buster jilid 1 dan jilid 2 ya, kalau sekarang gak bisa nonton ke bioskop lagi nih ya. Terima kasih telah menonton! Berikut adalah penjelasan Dr. Siti Nadia sebagai juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan tentang bagaimana jurus Jitu menangkal Hoax. Kita tahu bahwa kita terus ya mengedukasi, mensosialisasikan, kemudian memberikan informasi melalui berbagai media sosial maupun media cetak ya, tapi tetap ternyata Mbak Ruth, Dr. Vera, kok Hoax ini lebih gampang dipercaya ya, bahkan moto kita cek sebelum sharing atau sharing sebelum sharing, itu terus-terus menerus kita dengungkan ya. Karena biasanya kalau ada namanya Hoax itu kalau kita baca ya, misalnya di WhatsApp gitu ya, itu kalimatnya betul-betul meyakinkan ya, dok ya, seperti itu ya. Malah jadi justru kalau berita yang benar-benar malah kayak kurang yakin dibacanya gitu ya, tapi kalau justru ya berita-berita tentang Hoax itu seringkali lebih meyakinkan. Bahkan yang lebih parah, yang di atas itu sebenarnya kadang-kadang kalimatnya benar. Tapi begitu sudah masuk ke alennya kedua, ketiga, nah udah mulai itu beritanya, tapi bukan informasi yang benar. Nah, kita terus melakukan ya, memonitoring adanya Hoax-Hoax ini, kita bisa mencek setiap hari selalu di posting, pertama adalah di situs KPCPN di covid19.co.id atau di situsnya kominfo, di situ ada juga. Nah, di situs KPCPN itu ada nama, bahkan kita buat khusus, namanya Hoax Buster. Kalau ini enterprise muda, pasti sudah pernah nonton Ghostbuster, jilid 1 dan jilid 2 ya, kalau sekarang nggak bisa nonton ke bioskop lagi nih ya. Nah, ini kita sampai bikin Hoax Buster. Nah, yang sekarang kita lebih mudahkan karena hampir semua orang punya gawai ya, punya HP. Itu ada aplikasi yang kita sebut at covid19.co.id, itu bisa di-download ya. Di situ juga ada menu untuk mencari apakah sebuah berita itu Hoax atau tidak. Bahkan kita bisa lihat ada menu Hoax dari website, satu lagi menu Hoax dari berbagai media sosial lainnya. Jadi, kita tinggal ketik saja, misalnya nih contohnya, vaksin chip atau chip vaksin ya, atau magnet vaksin, itu sudah bisa langsung keluar berita-berita yang terkait hal tersebut, di mana sudah di-label Hoax oleh pemerintah. Jadi, mudah sekali untuk nge-check tentang Hoax ini. Dan yang kedua sebenarnya ya, Dr. Vera, kita menghimbau tentunya masyarakat ini kalau mencari informasi, tanyalah ini kepada tentunya narasumber atau sumber-sumber yang dipercaya ya, yang pasti akan memberikan informasi. Misalnya kan banyak sekali masyarakat juga kemudian mendapat WhatsApp, wah kalau kita covid untuk persediaan harus punya obat ABCD, harus minum obat ABCD. Saya banyak sekali itu ya, Dr. Vera, bahkan ada yang minum vitamin C-nya itu setiap 3-4 jam sekali, yang akhirnya bukan kekebalan tubuh yang meningkat, tetapi kemudian malah emahnya yang bertambah gitu ya, karena hal-hal ini. Jadi, konsultasikanlah tentunya tenaga-tenaga kesehatan, kita tahu kita punya telemedicine, telemedicine adalah yang paling mudah untuk kemudian kita mengakses layanan konsultasi kesehatan tanpa perus, harus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.